Halo guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru kali ini AGM channel kedapatan motor motor ini basicnya tikir mas bro ya motor ini seingat saya pernah dari wayat masuk kesini waktu itu ngasep sama suaranya kasar sepertinya begitu ya mas bro ya ada videonya kemudian waktu itu karbonatnya karbonatnya ini kan sudah tidak mampu kemudian hari sekarang ini sama konsumen dibelikan karbonat baru monggo punya perhatikan masih baru nah pemasangannya bukan disini pembeliannya pun juga bukan disini artinya setelah dilakukan penggantian karbonat ini tadi tetap kondisinya tidak benar begitu mas bro ya kemudian dibawalah kesini untuk melakukan persettingan oke sebelum saya meneruskan pekerjaan ini akan saya tunjukkan dulu rewet-rewet yang di depan mas bro monggo ayo kesini ini ya motor perang itu tadi setting karbonat sudah saya lakukan kan dari awal kan intinya yang terakhir adalah tinggal masalah piston ini tadi atau masalah asep ya masalah asep saya cek juga berada di piston ini tadi oke kemudian saya sampaikan kepada penjenengan saya akan konsultasi sama konsumen konsumen sudah saya konsultasikan akhirnya keputusannya adalah dilakukan penggantian mas bro nah contoh semacam ini berarti kan enak tau mas bro artinya konsumen kan siap walaupun motornya ini jelek semacam ini berarti kan konsumen juga siap dana jadi bukan saya yang memaksa nah itulah namanya rezeki mas bro jadi kita tidak perlu memaksa tapi tetap kita dikasih gitu nah ini nanti akan dilakukan pembersihan penyakiran ya dan penggantian sil nanti silnya disini akan diganti supaya penyakit yang asep tadi sembuh intinya begitu mas bro ya nah ini bloknya dibawa sama Dika ya masih dibawa di kolteran oke ini yang kemarin saya saya sesuaikan itu tadi nah sudah tidak bocor kan dan sudah dicoba sama konsumen oke mas bro ya yuk kesini lagi kemudian yang untuk motor Mio ini oke mas bro kemudian untuk motor Mio ini ya setelah kita lakukan perundingan sama konsumen ya karena ini apa namanya itu puli belakang ini tadi sudah parah ya maka dilakukan penggantian satu set oke begitu pun juga bibelnya ini tadi ini saya ganti bekas tujuannya adalah untuk mencoba untuk mencoba konsumen tadi lemas bro artinya begini kan kemarin kan saya sama penjenengan kondisi sampai hidup gitu kemudian setelah saya hidupkan eh setelah itu konsumen saya tarik kesini konsultasi kemudian mesin saya hidupkan ini saya coba dengan punya saya semuanya yang tadi ya ini bekas ini punya saya roller yang tadi baru oke yang ini bekas mas bro yang ini yang ini baru oke karena ini mau diperbaiki itu susah sudah karena oblak semua nah kemudian dicoba sama konsumen kemudian konsumen oke keputusannya adalah dilakukan penggantian puli belakang kemudian sama bibel dan roller yang tadi oke kemudian tinggal setting karbunya ini tadi oke karena penyebabnya kemarin susah hidup adalah pada saat di bawah sini tidak ada BBM nya oke mas bro ya dan karbunya ini minta di setting intinya begitu oke mas bro bisa dipahami kemudian ini yang sebelah ini ini tigre punya saudara mana ini ya kalisat atau mana ini kalisat oke ayo bentuk sayang nah ini mas bro ceritanya adalah penggantian piston karena urusannya sama suara suara ngelitik begitu nanti kalau digas dikit itu lepas gas dia tenang lagi kemudian digas lagi dia begitu oke sudah kita lakukan penggantian itu pistonnya baru sudah tertancap mau naik ternyata saya harus terhenti terhentinya adalah disini mas bro dimana noken ini tadi itu ada luka Nah, ini luka loh, penjaman perhatikan Tajem banget ini luka ini, tajem banget Tapi lembut dia Nah, luka ini setelah saya koreksi Ternyata disini mas bro Ini ada laker, nah laker ini Laker ini tidak ada tutupnya, monggo penjaman perhatikan Tidak ada tutupnya, no, tidak ada tutupnya Sehingga Oli itu, mundur sayang Nah, oli itu kan Masuknya lewat sini tuh mas bro Lewat lubang kecil ini mas bro Nih, ini lubang kecil disini, ada lubang nih kecil ini Nih, ada lubang kecil ini tadi Itu masuk, masuk ke sini Oke, masuk ke sini Oke, masuk ke sini Iya, tapi Dia tetap masih mengalir mas bro, mengalir kemana Karena keluar lagi, karena lipat sini mas bro Masuk ke sini dan tembusnya keluar ke sini Keluar ke sini Yang seharusnya Baringnya itu ada tutupnya mas bro Jadi Saya carikan Nah, seharusnya bearingnya itu ada tutupnya begini mas bro Ada tutupnya begini Sehingga Oli tadi Masuk ke sini Masuk ke sini Juga masuk ke sini Jadi masuk ke sini tuh Tembusnya lewat lubang ini tadi Kalau masuk lewat sini Tembusnya lubang ini tadi Gitu Kemudian sisanya Sisanya adalah beleper ke sini mas bro Beleper ke sini Itu akan terhalang oleh Ini mas bro, tutup ini tadi Sehingga tetap arahnya adalah tetap masuk ke sini Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah melumasi ini mas bro Melumasi ini loh Lewat lubang kecil tadi Tujuannya Tapi kalau ini tidak ada tutupnya Maka dia akan tembus beleper lewat sini Akhirnya beleper lewat sini Tidak fokus ke sini Maksudnya begitu Tidak fokus Nah, tujuannya adalah Oli dimasukkan ke sini Ini adalah fokus ke sini Oke, bisa dipahami Sekaligus melumasi Lakar ini tadi Tapi di sini ada tutupnya Oke, kalau kita menggunakan Analisa logika mas bro ya Nah, hal-hal semacam ini Ini kan hal-hal kecil loh Oke, tapi kalau tidak kita perhatikan Jadinya juga Apa namanya itu Merugikan kita kan Oke, maka Ini akan Eh, maka ini saya berhenti dulu Karena saya menunggu Nyari lakarnya ini tadi Yang ada tutupnya ini mas bro Yang ada tutupnya begini Oke, bisa dipahami ya Oke, taruh sini dulu Ayo ke sini sayang Kembali ke pokok permasalahan Oke mas bro Sekarang kita kembali Kepada pokok permasalahan Permasalahan yaitu Ini masalah Settingan karburator Begitu Atau begini Motor ini Tidak stabil Gitu Oke Ingat Agar motor ini bisa hidup Yaitu butuh kompresi BBM Dan pengapian Kita coba dulu Biar penjalanan paham Kondisi awalnya Kita Kontakt On Sudah Kita hidupin Nah, ini Penjalanan Dengarkan Nah Nah Ini yang bunyi Ini yang bunyi ini apa Dinamo ini loh bro Nyangkut ini One waynya terkunci Sehingga dinamanya ikut muter Itu biasa Kepada motor Tiger ini tadi Ya Artinya One waynya sana sudah sakit Ini yang begitu ya Nanti kita goyang-goyang Hilang sendiri Ini masih nyangkut loh Berat kayak gini Sampai jumpa di video Oke Motor ini bisa hidup ya Kenapa? Karena ada kompresi BBM Dan pengapian Yang dikelulukan konsumen Kan bukan masalah Masalah tidak bisa hidupnya Tapi susah hidupnya Maka kita harus bisa Memahami mas bro Mohon maaf Rada ternyata Kita harus bisa memahami mas bro Jadi Tidak bisa hidup Sama susah hidup Itu beda arti Oke Kalau tidak bisa hidup Berarti kan mati Oke Berarti kalau mati Berarti ketiga unsur ini Ada yang hilang Tapi ini kan susah hidup Atau tidak stabil Maka dipastikan Ketiga unsur itu ada Saya bilang ada Oke Nah Yang bikin masalah adalah Gangguannya Contoh semacam ini Saya hidupkan lagi ya Oke mas bro Ini saya bawa BBM Ini saya bawa kan BBM BBM Motor ini bisa hidup Karena memang ini masih panas Masih panas Masih panas Jadi artinya itu sudah dipakai konsumen Biasanya kalau sudah panas itu Kesentuhan sedikit saja Sudah bisa hidup Walaupun disitu ada gangguan Beda kalau pagi hari Masih dingin Maka akan banget-banget susahnya Oke bisa dipahami ya Jadi mesin kondisi dingin Sama mesin setelah Jalan atau panas Itu beda nanti Oke kalau panas itu Diengkol begini Atau ada sentuhan Dia bisa hidup Walaupun dia terganggu Oke mas bro Kemudian Ini saya hidupkan dulu ya Nanti akan saya tunjukkan Kenapa Motor ini Tidak stabil kan begitu Secara logika Kalau kita menggunakan secara logika ya Karburator ini kan baru Baru Oke Biasanya mas bro Sejelek-jeleknya karbu Pokok tidak jelek Nemen saja lah gitu Kalau karburator baru Baru itu masih bisa Stabil mas bro Nah ini Juga saya rasa cukup kan Maka seharusnya bisa stabil Tapi kenapa Dia tidak bisa stabil Ini akan saya tunjukkan Penyebabnya Oke mas bro ya Saya hidupkan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bersambungan Ini benar-benar ini Oh iya eh apa aku terambil Oh ibu ini nah gini aja oke mas bro jangan perhatikan ini ya BBM ya saya masukkan dari sini oke mau alasan apa ini BBM kita masukkan disitu sudah mati berarti kan ada kebocoran oke yang artinya begini mas bro ini karburator udah ini saya bawakan ini karburator karburator ini yang dari depan ini itu namanya belum proses yang dari sini loh belum proses oke kemudian yang disini itu adalah setelah proses yang setelah proses ini jangan boleh ada gangguan yang disini katakan ada gangguannya kita potong disini katakan nah itu masih tidak apa-apa yang depan disini tapi kalau atau kita lubangi disini jadi kita lubangi-lubangi begini itu masih tidak apa-apa tapi yang setelah proses yang setelah proses ini maka itu tidak boleh ada gangguan mas bro kebocoran sedikit aja bikin masalah kalau kondisi dingin kalau panas begini kan saya bilang kalau panas begini dia kena sentuhan itu bisa hidup oke kalau dingin akan sangat-sangat susah oke mas bro nah ini kan saya buka ya basically hai 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 selamat menikmati 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 tidak selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati apa ketinggalan? masuk karet ini bisa menyaitu bocor ini yang jelek ini, garapannya kasar masuk mata mas 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 masuk ya? gelasnya itu lo dik itu gelasnya diaduk ambil sedotan mas, itu udah habis ya mas ada kopi hitam kopi aren kalau kurang manis tambahin madu loh mas oke mas bro ini berusaha untuk saya amankan semuanya termasuk yang ini tadi tidak ada pengelimanya sekarang sudah ada tahan dulu biar kering dulu oke lanjutkan yang lainnya oke mas bro ini benar-benar perhatikan yang saya bilang tadi ini kan tidak ada tutupnya nah ini yang baru dicarikan di kan ya nah ini kan ada tutupnya nah ini jangan sampai keliru juga oke mas bro jadi begini mas bro kita kerja itu harus selalu menggunakan logika contoh ini ini kan ada tutupnya ini ada tutupnya jangan langsung dipasang semuanya dia tidak akan mendapat pasokan oli nanti tidak akan mendapat pasokan pelumas oke maka salah satu harus ada yang dilepas oke mana nih carikan nah salah satu harus ada yang dilepas oke ini kan ada stempadnya tuh biarin aja udah gak apa-apa nah ini kita masukkan penjalan tinggal pilih pilih mengadap begini atau pilih mengadap begini kalau pilih mengadap begini berarti pelumasnya dari dalam sini nanti loh dari sini dari dalam kalau ini ntar-ntar kalau ini nempel begini oh begini nempelnya ya kalau begini kalau ini kita taruh mengadap begini begini berarti ini yang benar karena oli adalah dari bawah lari ke sini langsung melumasi ini melumasi ini loh mas bro melumasi ini kemudian meluber sampai ke sini akhirnya masuk ke fokusnya ini tadi loh ini oke tapi kalau penjalan arahkan ke begini maka dia tidak akan mendapat pelumas dari ya dari langsung dari bawah ini tidak mendapat ya mendapatnya adalah cipratan dari sini kalau mendapat cipratan dari sini ciprat-ciput-ciput-ciput begitu monggo kondisikan mana yang bagus seharusnya ya wajibnya begini mas bro mengadapnya oke kalau sampai ini ketutup semuanya maka dia tidak tidak akan mendapatkan pelumas dari manapun dari manapun tidak ada mendapat oke ya sebentar saja dia hancur oke mas bro jadi penjalanan tidak butuh mengapal yang dibutuhkan adalah logika nalar oke akan lebih aman ya oke mas bro ini sudah beberapa jam ya ini kita masukkan leh tolong leh keren masukkan leh itu ke atas ya marinya sudah bismillah oke WBM dari sini depan belakang oke mas bro sampai disini bisa dipahami hati-hati ya ini ada api ini ada BBM hati-hati ya oke penjalan bisa memahami intinya begini mas bro yang mau saya sampaikan bahwa kaburator ini kalau baru ingat-ingat ya kalau baru asal tidak parah-parah jeleknya saja ya insya Allah tetap normal setelannya kalau masih baru itu oke nah kemudian yang kedua kok dia goyang goyang itu ibaratnya tidak bisa stabil berarti ada yang mengganggu jadi kaburator ini kalau baru dia itu harusnya normal oke dia terganggu atau goyang kemudian hasilnya dia goyang berarti ada yang mengganggu itu maksud saya ya maka jangan salahkan dulu karbulatornya ini tadi ya cari pengganggunya dulu oke yang pertama yaitu pengganggu yang paling sering kejadian adalah kebocoran maka penjeningan cek kebocorannya tadi dengan cairan ya saya biasa menggunakan BBM menggung penjeningan gunakan sesuai kebutuhan penjeningan oke nah kemudian kalau sudah ketemu nah kan sudah ketemu toh tadi kan ketemu disini toh kemudian kita ganti karet memang predisi saya yang pertama karetnya ini tadi gitu sampai kita bantu dengan lem ternyata juga masih belum tembus nah kemudian pertanyaannya gini sudah kita lem sudah kita gini kok masih bocor apapun alasannya itu itu adalah kata-kata masih bocor masih mengganggu gitu berarti akalan kita belum tembus dong maka kita cari lagi lebih dalam gitu kalau yang pertama tadi kita menggunakan jurus satu maka yang berikutnya harus jurusnya naik lagi tidak bisa sama gitu maka kita teliti lagi lebih dalam ternyata saya merasa di belakang sini ini sudah kenceng ini bautnya ini sudah kenceng gitu nah tapi kenapa kok dia masih bocor nah makanya feeling tadi yang bergerak saya merasa kita kasih BBM disini tetap bocor yang depan sini sudah saya rasa aman maka feeling saya adalah disini ternyata bener kan penjenengan tidak sendiri kan sampai panjang kan saya ngasih ini tidak mati-mati oke mas bro kalau sudah begini baru penjenengan mau nyeting ini monggo yang penting adalah syarat nah kembali lagi pada syarat syarat itu sudah tercukupi oke maka penjenengan mau nyeting yang keberikutnya adalah nyeting karbunya ini monggo nyeteng selesaikan oke bisa dipahami tapi kalau syarat tadi tidak tercukupi kemudian penjenengan nyeting disini terus disyeting terus percuma mas bro oke bisa dipahami ya ini adalah ilmunya sudah saya sampaikan kepada penjenengan dan nanti harusnya yang punya motor pasti akan menonton contoh motor ini dulu kesini datang kesini kondisi suaranya kasar dan ngasep sekarang kesini masalah lain lagi ini tadi bagus ya mas bro bisa dipahami ya jadi meningkat begitu tadi oke terima kasih kepada semuanya jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjangnya tidak ketinggalan dari video video agama terbaru oke biar bersedikit semoga bermanfaat cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari kami AGM Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati